Terima kasih telah menonton Part kedua Ini barusan gue abis beli keleman buat selang Ini doang Harganya Rp3.000 Murah kan Jadi kayak gue bilang kemarin Ini gak bakal Gak bakal lebih dari Ini Rp100.000 lah Gitu Ntar dulu deh Ini gue baru nyampe juga Abis dari toko bangunan Ini gue mau Kali nyarap-nyarap dulu Sama Ya ngasuh-ngasuh dulu lah Nanti langsung ngerjain Si Batman lagi Ini gue baru habis sarapan Udah selesai Kelamaan sih Sekarang udah jam 10 ya Ya sekarang nih Udah gue copot lagi grillnya Ini liat nih Ini sekarang tinggal Selangnya tinggal dicopot aja Habis itu dipasangin Ini kleman nya nih Bisa biar kenceng Gitu Ya jadi ini Kleman nya udah Udah kepasang Tuh Ya harusnya sih Ini sih Harusnya Tahan sih Cuman Nanti test nya nanti dulu Pas gue udah pasangin chip nya Eh chip nya Switch nya Ini sekarang gue mau bikin switch nya nih Ya buat bikin Switch nya Oh chip mulu deh Buat bikin switch nya Lo harus agak ngakalin dikit Jadi Karena gue pake Motornya si air wiper Jadi gue harus pake Kabel Yang dari switch yang Yang ini Ini switch yang ini Dari switch yang ditarik-tarik tuh Nah makanya kemarin malem Gue udah cari Kabel nya yang mana Terus akhirnya gue udah nemu Tapi Ini gue rakit lagi Jadi gue tunjukin lo aja Jadi lo harus agak ngakalin dikit Jadi lo ngambil kabel nya Tapi Gue pengen tuh switch nya jadi Dua Gue bisa pake tarikan Sama gue bisa pake switch yang Yang on off gitu Ini sekarang Ini paling Ini nya gue copot dulu nih Sekalian copot setir Buat nyempat ini nya Nah sama sekalian Ini nih Kalau lo mau copot setir Kalau BMW Jadi dia Logo nya tuh Yang Masuk ke dalam Setir nya Tapi cuma atas Sama bawah Nah biar Lo Kulitnya gak copot Lo congkel dari atas Ini nih Kayak congkel gitu Nah itu udah Nah itu udah ke copot Nah tadi kan gini Jadi bagian atas itu Yang dua itu Sama bawah juga Gitu Sama lo sebenernya bisa juga pake ini Pake Misalnya obeng min Lo Ujungnya lo lapisin pake kain Sininya Jadi kayak Disini kasih kain Biar gak Ngerusak si kulit Setirnya Nah abis itu ini tinggal Copot aja Nah sekarang Setirnya udah copot Kita copot-copot Baut yang sini Sama sini Sama ada di bawah juga Dua Tarik kita copot dulu Nah iya Sekarang ini udah Kebuka Setiring kolom bawahnya Si cover plastiknya Nah Kemarin gue udah nyari-nyari Ini kan switchnya nih Yang sebelah kanan Switch buat airnya Yang kalo ditarik ini Nah gue kemarin udah nyari Di manualnya Nah terus gue nemu Kalo kabelnya itu Yang warna ini nih Ini kan Ini ada masak kesini Nah tapi ini Nanti ada warna coklat Yang kebelakang Nah Ini kabelnya nih Yang buat washernya Jadi kemarin malam Udah sempet gue buka Oke tadi kan lo udah liat nih Kabelnya yang mana Nah sekarang gue mau ngasih liat Cara Nyambungin sama switchnya Jadi ini kan switchnya nih Ada dua kaki nih 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 Tuh Kan ada dua kaki tuh Nah Lo cuma colokin Caranya Tadi kan Kabel yang tadi Itu Plus Nah Yang Kabel tadi lo sambungin Ke salah satu ini Satu Disini Disatu kakinya Ini disini Nah yang Kaki satunya lagi Lo Pasang ke Masa Atau negatif Gitu Udah gitu doang sih Sebenernya Tapi kayaknya Videonya bakal susah Jadi nanti gue Tunjukin Kalo udah Disambungin Ini switchnya udah kebikin Tuh Udah keluar juga airnya Udah bagus Udah ga ada bocor Sekarang tinggal Mikirin Gimana caranya bikin bagus Switchnya Oke Sekarang lagi Bikin switch Nih Buat Naruh switchnya Gue pakein ini Ini pasti ada nih Di Kalo lo punya yang 40 Ada yang Tombol-tombol Yang ga ada Tombolnya Nah biasanya Dipakein plastik gitu Nah itu Ini sekarang lagi gue Mau Apa Bolongin tengahnya Buat Pasang switch yang itu Lagi tanem tuh ya Lagi gue cet Hitam Tuh Oke yaudah Ini nanti Dibor dulu Dipake ini Mini grinder Bisa pasang coy Kau fokus Nah Tuh udah jadi switchnya Sekarang coba kita apain dong Pasang aja Sekarang kita pasang Ya itu Udah gue sambungin kabel-kabelnya Ini yang hitam negatif, yang merah positif Udah gitu aja sih Yang penting ininya Si negatif sama positif gak nyambung aja Dia ke Besi masing-masing Lalu coba tinggal dipasang Nah Gitu deh Ya gitu aja Ya gitu aja Jadi udah jadi Water sprayernya Udah gak bocor Sekarang tinggal di Rapi-rapiin aja Kayak kabel-kabel sambungannya tadi Disolder Abis itu di tape lagi Sama tadi yang dibelakang situ juga disolder Gitu biar gak gak kena Sama paling nanti Gue tunjukin Si sprayer pas bekerja Tapi Grealnya kepasang Tadi sih dicoba Gak keliatan Cuma nanti coba lu lihat sendiri Oke Sekarang Udah Kepasang semua Greal udah gue pasang Tuh Sama Setir Terus yang bawahnya Kolumnya Tuh udah gue pasang semua Udah rapih Nah sekarang coba kita Nyalain Terus ngeliat dari depan Kayak gimana Wujudnya Ini coba kita Pencet switchnya Terima kasih Oke Terima kasih 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 Subscribe, like Yang bagus-bagus deh Yaudah Makasih banget yang udah nonton Sini aja Tiap-tiap di jalan Assalamualaikum